Jadi karena ini masih prototype, iFriends, jadi dia itu packagingnya belum yang sebenernya. Oke, ini masih yang ala kadarnya coy. Nah. Yes! Ini dia, friends, si Carnage yang telah menemukan inangnya, si Klitus Kasadi. Sosok simbiot yang sangat mengerikan karena termasuk simbiot yang paling ganas, mematikan, dan sadis. Ditambah si Carnage ini dia menemukan inangnya yang juga adalah pembunuh berantai coy. Makanya mereka jadi double psikopat. Memang di Indonesia ya lebih terkenal fenomenya, friends. Dengan si Eddie Brooks sebagai inangnya. Tapi sebenernya ada juga simbiot lain yang berwarna merah yang cukup ditakuti sama si Eddie Brooks. Fenomen. Ini, friends, Carnage. Ya, filmnya kalian bisa tonton di Netflix. Oke, itu film agak gagal sih. Kenapa? Karena agak kacau balau itu, friends. Tapi walaupun filmnya agak kacau balau, ini XM Studios. Salah satu brand asal Singapura yang gue paling salut karena packagingnya paling safety dan paling aman. Excellent dan elegan banget packagingnya. Bikin Carnage sangat-sangat epic. Memang ya, Venom sama Carnage itu dia sama-sama simbiot, tapi beda warna, friends. Udah gitu mereka beda postur tubuh. Ya, kalau yang Venom dia lebih gede badannya, lebih berisi, lebih berotot. Sedangkan kalau si Carnage ini dia lebih kurusan sedikit. Ya, lebih ramping tapi lebih lincah. Oke, dan ini 1 per 4 scale. Ingat, masih prototype. Itu artinya nanti final produknya pasti lebih keren, lebih rapi, dan lebih perfect daripada prototype-nya. Yo, friends. Buat teman-teman semuanya yang pengen PO Statue bisa langsung di Statue for Heroes. Yang adalah sister company-nya dari Live for Toys. So, pre-order with confidence. Dibuat dengan base-nya, si XM bikin seolah-olah base-nya itu dari laboratorium, friends. Yang ada di filmnya. Nah, ya kan? Ada kayak semacam tabung-tabung tempat di mana si Symbion itu dibawa pertama kali masuk ke bumi, friends. Tuh, lihat tabung-tabung gas-nya. Ada kayak semacam injekan base yang suka ada di laboratorium. Ini epic banget sih. Memang XM itu kan dia biasa base-nya itu on comic, friends. Tapi kali ini gue lihat XM mulai berani untuk ngambil konsep yang lebih real-nya, lebih natural-nya. Lihat, base-nya aja keren banget lah. XM itu dia matang, friends. Dari segi paint, weathering-nya rapi, berkesan, tapi impresi banget lah. Bawahnya ada efek sedikit batu-batunya. Kemudian ada pipa beton yang menghiasi dari si beton-betonnya. Oke, baru udah gitu ada kayak semacam plat besi yang panjang ke atas. Nah, disinilah si Carnage mulai kelihatan, friends. Jadi posenya itu semi terbang lah, di mana bodinya nempel ke sini. Kemudian kakinya agak sedikit melayan. Salah satu ciri khas simbiot, dia itu harus menjalar. Ya kan? Kalau kalian pernah lihat simbiotnya, friends, itu kayak semacam apa ya? Slime! Tapi dia bisa bergerak sendiri, dia bisa menjulur sendiri untuk mencari inang yang baru. Makanya setiap studio yang bikin Venom atau bikin Carnage, pasti ada simbiot-simbbiot yang meleleh-meleleh. Dia mengalir-mengalir, memenuhi setiap diorama base-nya. Dan ini kalau kalian perhatikan, di balik sininya, lihat, friends. Uh, efek-efek merahnya sih udah epic kemana-mana ya. Sadis sih. Serem ya? Jadi merahnya itu kayak lidah, friends. Nggak terlalu merah darah, agak sedikit bercampur dengan pink. Ya, dan keren karena XM mencampur ada unsur hitamnya, friends. Ada simbiot hitamnya, men. Jadi warnanya itu nggak merah banget. Karena kalau merah banget jadi kayak daging. Makanya ada sedikit hitam-hitungnya tuh. Udah gitu ya, salah satu hal yang paling gue sesali di filmnya, karena dia tuh matinya gampang banget. Hah? Metalnya lumayan epic, tapi dye-nya udah gitu-an doang, coy. Tuh, lihat. Ini adalah si carnage-nya, friends. Jadi XM bikin, dia nyatu. Dari kepala, tangan, badan, kaki. Yang terpisah adalah ininya nih, tentakel-tentakel yang ada di belakangnya. Ini terpisah. Dan kita tempel sendiri, friends. Masing-masing. Oke, lihat. Kepalanya... Gila ya. Memang studio, kalau dia bikin Venom, itu harus menjijikan. Harus disgusting. Harus kerasa, friends. Karena kan dia air liur, air ludah, gitu ya. Kalau carnage, studio itu bikinnya harus serem. Harus bengis dan sadis. Oke, itu konsep kalau kita mau bikin carnage. Dan ini XM keren sih. Lihat mukanya, gila, friends. Dominant hitam. Oke, hitam-hitamnya itu menjalar terus sampai ke matanya. Even di matanya pun, kalau kita perhatikan, dia ada semacam urat-uratnya. Giginya hitam. Kalau si Venom itu kan dia giginya putih ya. Nah, ini giginya hitam, friends. Banyak banget. Kemudian ada lidahnya. Menarik karena kalau Venom, biasanya lidahnya itu menjulur, panjang. Kalau si carnage, dia lidahnya nggak sepanjang itu, friends. Dan yang paling gue suka karena nih, ketika dia membuka mulutnya lebar, otomatis otot rahangnya itu terbuka. Dan XM bikin beda warna. Dia bikin merahnya itu agak pink ya. Jadi kayak semacam daging gitu, friends. Beuh, cada sih. Dan belum lagi tentakel-tentakel kecilnya. Carnage-carnage kecilnya ini juga ikut menghiasi dia supaya tambah bengis, men. Nggak lupa. Marvel version, dia ada logo laba-labanya, friends. Kemarin di filmnya kayaknya nggak ada logo laba-laba deh. Nah, yang ini dia ada logo Spidernya. Ya kan? Tapi dia die, friends. Nggak tahu ya. Gue sih berharap digarap filmnya si Venom melawan Spider-Man. Sebenarnya Venom sama si Eddie Brooks itu nggak jahat. Dia itu cuma ingin menunjukkan aja dirinya lebih powerful, lebih hebat daripada si Peter Parker, friends. Itu menarik tuh, karena sebentar lagi kita bakalan melihat ya di multiverse yang sama Peter Parker Spiderman melawan Eddie Brooks yang menjadi Venom. Oke, sekarang kita bakalan pasang berbagai macam aksesorisnya. Kita pertama dikasih tangan yang polosan doang. Lihat kukunya panjang banget, dia warna hitam. Udah gitu kita dikasih senjatanya, friends. Oke, kita bisa pasang karena kita dikasih beberapa opsi. Yo, friends! Buat teman-teman semuanya yang pengen PO Statue bisa langsung di Statue for Heroes yang adalah sister company-nya dari Live for Toys. So, be order with confidence. Yang pertama, kita coba pasang yang tanpa menggunakan senjata. Ini dia magnet. Mempelnya enak banget, friends. Oke, kayak gini. Cakep ya! Dia tanpa senjata aja, posenya bagus sih. Coba sekarang kita ganti pakai yang senjatanya. Ini ada yang kayak semacam curulit. Nah. Depannya kita pasang yang ini, friends. Oke. By the way, ini belum rilis. Tapi, kalian bersyukur lah. Yang udah PO ini, kalian bersyukur, friends. Karena keren banget sih. Yang belum PO, belum sempet, sayang. Makanya jangan sampai kelewatan. Sekarang kalau kalian mau PO Statue, ya. License, aman, terpercaya dari distributor resminya. Kalian follow seragamnya di Statue for Heroes. Oke. Subscribe juga YouTube channel-nya, friends. Statue for Heroes. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kita bisa ganti pakai dua-duanya yang ini. Oh, ternyata yang ini, friends. Oke. Nah. Salah satu ciri khas XM, dia itu kalau ngasih part, opsi lumayan banyak, friends. Jadi kita nggak bosan. Kita bisa ganti-ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Keren. Kalau kita punya Venom-nya, XM udah bikin juga, friends. Sebelahnya kita pajang si Carnage. Beuh. Set. Lengkap. Memang StageC itu paling hakiki kalau lengkap. CD-nya komplit. Dilihatnya jauh lebih mantap. Jauh lebih keren. Ya. So, for now, enjoy the footage. Thank you so much, XM Studios. Thank you juga, Statue for Heroes. Ya. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. God bless Indonesia. Fuck this guy. God bless. Love this guy. Terima kasih telah menonton